Intro Hai, halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan pada kesempatan ini merupakan sebuah permainan yang menarik Ketika kita melihat sangat dalam Dan ini merupakan permainan yang luar biasa Persiapan yang luar biasa Antara Super Grandmaster Alireja Firauja Menghadapi Super Grandmaster Hikaru Nakamura Dimana kita akan melihat permainan level komputer Pada tingkat manusia Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia Intro Baiklah teman-teman, disini Alireja Firauja mempersiapkan Yang memulai dengan peon ke D4 Kuda ke F6 Peon ke C4 E6 Kuda ke C3 Dan gajah ke B4 Sehingga dipapan membentuk Nimjo Indian Defense Dilanjutkan variasi populer Menteri ke C2 Rokade Lalu A3 Diputuskan oleh Hikaru Nakamura dengan gajah memukul kuda Menteri memukul kembali Lalu peon ke D5 Menantang pusat Sehingga gajah ke G5 Langsung mengepin kuda terlebih dahulu Peon memukul peon Menteri memukul peon Dan B6 mempersiapkan gajah ke depan Benteng ke D1 saat ini Juga men-support peon ke depan Secara tidak langsung mengancam Menteri Gajah ke A6 sesuai rencana Dan Menteri ke A4 Menteri ke A4 bisa dikatakan untuk mengikat kuda Karena kuda tidak bisa aktif ke depan Karena apabila berpindah Maka gajah akan hilang Untuk itulah masih dicoba H6 tentunya Mengusir gajah Gajah ke A4 Tetap mempertahankan pinan Menteri ke E7 Mempersiapkan juga Bagi benteng teman-teman Kuda ke F3 saat ini pengembangan Benteng ke D8 Lalu menteri ke C2 Dilanjutkan dengan peon ke C5 saat ini Lagi-lagi menawarkan penyederhanaan Peon ke E4 Dimana juga menawarkan gajah Juga di dalam pos ini punya konsekuensi Tentunya diterim oleh Hikaru Nakamura Benteng memukul kembali Sehingga kita lihat Variasi dari Ali Reja ke depan Tidak bisa lagi raja Untuk melakukan rokade Tetapi punya keunggulan Dimana peon akan melaju Sehingga kuda akan hilang Teman-teman Dilanjutkan G5 tentunya Langsung juga mengusir gajah Sekarang jadi pertanyaan Apa balasan dari putih di posisi ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda yang bisa menemukan Langkah itu Ia mengorbankan kuda Dengan kuda memukul peon Apabila kita di level biasa Pasti cukup banyak memilih Menyelamatkan gajah Tetapi tentunya teman-teman Jika ini terjadi Maka keunggulanlah bagi hitam Dengan ide kuda akan ke C6 berkembang Apapun opsinya Semisal E5 baru saat ini Maka kuda ke H5 Peon memukul peon Disini benteng memukul benteng Terbedahulu skak Disini raja menerima Mengaktifkan benteng ke depan Tempo skak Menteri menerima Ada kuda memukul gajah Peon bertumpuk ke depan Dan juga menteri memukul peon Dan kita lihat teman-teman Disini pun posisi dari hitam Cukup advance teman-teman Dimana juga bahwa Raja cukup aman Sedangkan Raja putih Masih di tengah papan Inilah perbedaan yang cukup signifikan Untuk itu kita kembali Sehingga di dalam posisi ini Ali Raja Firauja Membuat opsi terbaik Dengan kuda Memukul peon Pertukaran Gajah memukul peon Dengan ide ke depan Tetap mendorong peon Sehingga kuda Akan juga sedang dipin Kuda ke C6 Melakukan pengembangan Menteri ke C1 Terlebih dahulu Dimana juga ke depan Bermanufar Untuk juga mensupport Teman-teman Dan bagaimana Hikaru Nakamura Melanjutkan permainan Ia juga langsung Menerima peon pusat Karena cukup banyak tekanan Pertukaran terjadi Kuda memukul kembali Lalu Menteri ke F4 Sesuai rencana Sekarang jadi pertanyaan Bagaimana Hikaru melanjutkan permainan Kuda ke C2 Apabila teman-teman Dicoba Untuk juga Tetap main keep kuda ini Mempertahankan kuda ini Dengan Raja Misalkan Masalahnya Gajah ke H6 Cukup kuat teman-teman Apabila salah melangkah Ancaman skagmat ke depan Sehingga Raja ke H8 Maka Menteri ke H4 Ada discover skag Teman-teman Menteri akan hilang Apabila Menteri ke D8 Tetap gajah ke G5 Open skag Kuda akan hilang Dimana Raja berpindah Menteri ke H6 Skag Raja berpindah Maka kuda hilang Ancaman skagmat Menteri ke F8 Masalahnya Menteri ke H8 Tetap skagmat Teman-teman Jadi harus sangat berhati-hati Untuk itu Kita kembali Sehingga di dalam posisi ini Pengorbanan sebelumnya Diberikan lagi Keuntungan dari Hikaru Nakamura Ia kuda ke C2 Skag Raja berpindah ke D1 Menteri ke D7 Skag Memberikan kuda Kembali Teman-teman Dengan konsekuensi Bahwa akan mendapatkan Pion pusat ini Kedepan Yaitu dengan Menteri ke A4 Skag Waktu yang sama Mengancam Pion Skag Karena apabila Salah melangkah Misal berpindah ke C1 Masalahnya akan dilakukan Skag Waktu yang sama Mengancam benteng Yaitu dengan Menteri di C4 Oke Untuk itulah Ke B1 Maka tetap ini Terpaksa penukaran terjadi Mengancam Gajah-gajah Ke F4 Lalu kuda ke F6 Inilah Yang menjadi Tetap Teman-teman Bagaimana juga Variasi yang dilakukan Langkah-langkah yang cukup tepat Dari K2 pemain Dilanjutkan H4 Saat ini tentunya Mempersiapkan Pion bebas promosi Kuda ke D5 Mengancam Gajah Gajah ke D2 F5 Saat ini G3 Rajak F7 Ikut membantu Permainan F3 Dan benteng Ke H8 Saat ini Dimana juga Mencegah tentunya Pion advance Sehingga gajah G5 terlebih dahulu Men-support Pion Sehingga ke depan Tetap Pion dapat ke G4 C4 G4 B5 Saat ini Maka benteng Ke D1 Dengan ide Memukul Pion Apabila diterima kembali Maka kuda akan hilang Sehingga Pion terlebih dahulu Memukul Pion G Pion memukul kembali Dan A5 Dilanjutkan H5 Benteng ke G8 Maka Benteng ke F1 Raja ke I8 Dan langkah yang cukup menarik H6 Benteng ke F8 Tentunya opsi terbaik Karena apabila langsung Terburu-buru Memukul gajah Yang terlihat gratis Masalahnya H7 Pion tak terhentikan promosi Oke Untuk itulah tentunya Di dalam posisi ini Benteng ke F8 Pertukaran pun diterima Diterima oleh Alireja Firauja Gajah ke D8 Mempersiapkan Pion promosi Tetap juga A4 Mempersiapkan juga Kedepan promosi Dimana juga Teman-teman Dengan Membuat posisi Pion-pion dari hitam Semuanya di petak putih Sedangkan Gajah dari Alireja adalah Gajah gelap Sehingga G5 saat ini Raja ke F7 H7 Raja ke G7 Dan G6 Tentunya tidak bisa diterima Karena Pion akan promosi C3 saat ini Penukaran terjadi Skak Raja ke C2 Kuda ke D5 Teman-teman Kita lihat Semuanya dikontrol Sehingga saat ini Gajah ke G5 Ini langkah Cukup powerful Teman-teman Dimana juga Mempersiapkan Manufor gajah Sehingga E5 cukup penting Mencegah langsung Teman-teman Karena apabila Langkah ini telat Saya misal Kita ambil langkah slow Kuda ke C7 Misalkan Masalahnya Gajah ke C1 Cukup kuat Teman-teman E5 saat ini Sudah telat Karena apa Gajah ke B2 Bagaimana apabila Raja mendekat Pion akan promosi Kuda ke E8 Tetap saja dilakukan Skak Dengan memukul Pion Maka jelas Ini pun Pion akan promosi Kedepan Bahwa putih Sangat unggul Untuk itulah Teman-teman Langkah ini Tidak bisa telat Sehingga langsung Dimainkan Hikaru Nakamura Dengan E5 Dengan ide Seperti ini Saat ini Raja ke D2 Karena apabila Langsung semisal Gajah tetap ke C1 Maka kuda sudah bisa Ke F4 Gajah ke B2 Kuda memukul Pion Waktu yang sama Men-support Pion Inilah bedanya Teman-teman Oke Untuk itulah Saat ini Tentunya dengan Raja ke D2 Maka Raja ke H8 Saat ini Raja ke E1 B4 Tentunya Menawarkan pertukaran A3 saat ini Mempromosikan Pion Sehingga Gajah ke C1 Kuda memukul Pion Raja ke D2 Kuda ke D5 Gajah memukul Pion Kuda ke F4 Maka Gajah Gb2 saat ini Kuda memukul Pion Maka Gajah memukul Pion Skak pertukaran Dan di dalam posisi ini pun Mereka tentunya Sepakat draw Karena apa Satu kuda Tidak bisa melakukan Skak mat Bagaimana teman-teman Permanen cukup menarik Dari dua pemain hebat ini Dimana langkah-langkah mereka Begitu akurat Dan semuanya Merupakan opsi terbaik Teman-teman Sehingga Ketika kedua pemain Membuat opsi terbaik Maka kemungkinan Sangat besar Di endgame Atau di akhir Sampai akhir pun Akan menghasilkan Hasil yang imbang Luar biasa teman-teman Dan semoga permainan ini Bermanfaat bagi kita Dan juga Menginspirasi bagi kita Di dalam bermain catur selanjutnya Bagi yang belum mengetahui Standing berikut adalah Standing Setelah hari ketiga Video kandidat 2022 Dimana permainan Masih dipimpin oleh Fabiano Karuana Dan Iyana Pumniaci Dengan poin 2 Diikuti Jan Kristof Duda Richard Rapot Ali Reja Firojah Hikaru Nakamura Dengan poin 1.5 Diakhiri Teimora Jabov Dan Ding Liren Dengan poin 1 Dan malam ini Sudah mulai kembali Teman-teman Dan siapa dukungan Anda Di dalam menjuarai Turnamen ini Dan menghadapi Manus Kalseng ke depan Silahkan tuliskan Di kolom komentar Salam catur toho Kenunisya Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye